Kita beralih ke informasi lain, pemirsa pemerintah New Orleans mengumumkan pada selasa 17 November bahwa parade tidak akan diizinkan di jalan-jalan kota selama musim karnaval pada 2021. Mardi Gras, sebuah parade rutin New Orleans yang menghadirkan jutaan orang, dikhawatirkan menimbulkan kluster COVID-19. Peniadaan parade Mardi Gras diumumkan di situs wali kota New Orleans, Latoya Central. Sementara keputusan tersebut dikonfirmasi dalam konferensi PERS The New Orleans Advocate, pada tahun 2020 CDC dan lainnya menunjuk pada perayaan yang mengumpulkan lebih dari 1 juta orang sebagai kontributor kluster COVID-19 New Orleans dan penyebaran cepat musim semi jauh di depan pusat populasi Amerika Serikat lainnya. Musim karnaval dimulai pada hari Raya Kristen Epipani, 6 Januari, melepaskan perayaan yang semakin ramai oleh Mardi Gras atau Fat Tuesday yang pada tahun 2021 jatuh pada 16 Februari. Lusinan parade bergulir dalam dua minggu menuju Mardi Gras, dengan keanggotaan atau kru berjumlah ratusan hingga ribuan anggota per parade. Sekitar 1,4 juta orang yang bersukaria berbaris di jalan untuk ambil bagian dalam acara tersebut. Ekonom memperkirakan bahwa Mardi Gras meningkatkan ekonomi New Orleans dengan pendapatan dari 500 juta dolar untuk kota saja, menurut sebuah studi Universitas Tulane pada tahun 2014 menjadi 1 miliar dolar. Dari New Orleans Amerika Serikat Kontributor Santara TV melaporkan.